Intro Assalamualaikum Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan Kita membutuhkan firman Tuhan untuk hari ini Pada terlebih dahulu kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan Amin Firman Tuhan bagi kita di hari ini 19 Januari 2024 Amsal 21 ayat 3 Melakukan kebenaran dan keadilan Lebih menyenangkan bagi Tuhan daripada kurban Dalam bahasa Batak Toba dikatakan Lomowad dorohani jahubah mida namangulahun hati gorandot uhum Asamida pilihan Bapak Ibu sering kasih Tuhan Jika ada orang bertanya Mana nih yang lebih penting Ikut ibadah atau melakukan kebaikan Melakukan yang adil dan yang benar Bapak Ibu Jangan sampai kita salah memberi jawab Atas pertanyaan ini Atas pertanyaan dari perbandingan itu Jangan sampai kita terjebak Untuk berpikir mendahulukan yang satu Tapi mengabaikan yang lain Ibadah itu sangat penting Dan melakukan apa yang baik dan yang benar Apa yang adil itu juga sangat penting Justru Kedua hal tersebut Ibadah dan berbuat adil dan benar Sama pentingnya Dan keduanya haruslah berlangsung bersamaan Dan tidak dapat dipisahkan Ibadah yang sejati Justru akan bermuara Akan terlihat Dalam melakukan keadilan Dan kebenaran Sebagai wujud nyata Tindakan kita mengasihi dan melayani Tuhan Nah cuman dikasih Tuhan Mas hari ini mengingatkan kita Mengenai pilihan bijaksana dalam hidup ini Hidup yang kita hidupi ini hanya sementara Dan alangkah sia-sianya Jika kita jalani dengan tidak utuh Terpecah-pecah Dan nihil kedamaian Kemunafikan tidak pernah menghadirkan damai sejahtera Hanya kesemuan belaka Jika ibadah yang kita lakukan Hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri Atau memuaskan keinginan kita Supaya dipandang baik dan terhormat Atau segala sesuatu doa dan pujian Bahkan kurban yang kita persembahkan juga Sesungguh yang hanya berpusat untuk diri kita sendiri Betapa sia-sianya peribadatan kita Karena kita sedang membodohi diri sendiri Kita semua tahu Bahwa peribadatan itu berpusat Pada sang sumber hayat Yaitu Allah pencipta segalanya Kita beribadah adalah dalam rangka Untuk menyenangkan hati Tuhan Dan sebagai orang Kristen kita juga tahu Bahwa Allah telah menyatakan kasih dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Tuhan Dia telah menebus kita dari dosa Menyelamatkan kita dan memberi kita hidup yang baru Kristus juga karena karya penyelamatannya itu Telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang Bahkan dia mengutus kita untuk menjadi terang dan garam dunia Kristus Yesus telah menjadi korban Dan tebusan demi pendamaian Allah dan manusia Korban dan ibadah kita Bukanlah untuk mengambil hati Tuhan Ataupun menyobok Tuhan Supaya Tuhan berkenan kepada kita Bapak kita Allah yang Maha Kuasa Itu berkenan kepada kita Karena Kristus Yesus Karena hanya karena Kristus Yesus Tuhan kita saja Sehingga Sebagai orang percaya kita tahu Sesungguhnya Untuk menyenangkan hati Tuhan Adalah jikalau kita hidup Sesuai dengan firman Dan melakukan kehendaknya Jika kita tahu apa yang baik Apa yang benar Dan yang dikehendaki oleh Allah Karena firmannya Firman dari Allah yang Maha Kasih dalam Kristus Yesus Tetapi kita memperlakukan orang lain dengan kejam dan keji Bukankah kita hidup dalam kemunafikan Atau jika kita tahu Kasihnya yang besar telah memberi anugerah pengampunan kepada kita Pertanyaannya Apakah alasan yang pantas kita utarakan Sehingga kita sulit mengampuni Dan jikalau kita tahu bahwa Hanya karena belas kasihannya saja Kita telah ditebus dari dosa dengan harga yang mahal Dengan darahnya yang kudus Apakah alasannya bagi kita Sehingga kita lebih menyukai hidup dalam dosa Bukankah suatu kebodohan Jika kita memandang rendah pengampunan Apalagi jikalau kita memperlakukan orang lain Dengan tidak adil dan tidak benar Bukankah Tuhan Yesus juga Telah mati menjadi korban tebusan bagi mereka Cuma Kristus yang terkasih Ada cerita Ada seorang yang dikenal dengan Karena kebaikan hatinya Dan dia seorang Kristen yang taat Di masa menjelang hari tuanya Dia mendedikasikan seluruh hidupnya Untuk melayani orang-orang yang kurang beruntung Dia mendirikan yayasan Dia melayani anak-anak dan orang jompo Dengan cara menggalang dana Untuk mendukung pelayanan banyak panti Ada orang Sepertinya sedang baik hati Memberikan dia laptop dan handphone kepadanya Tapi suatu ketika Peralatan elektronik itu Bermasalah Dia menghubungi Ibu ini menghubungi Nomor telepon yang muncul di layar Dan dengan polisi Dia mengikuti arahan orang Yang berbicara di telepon Tetapi Ternyata Semua dana Yang ada untuk menopang Pelayanan panti asuhan dan panti jompo Dalam rekening yayasan Tiba-tiba tersedot habis Penipuan dalam masa Dengan cara digital Seketika Orang ini merasa dunia terasa gelap Dan dalam kesedihannya Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya Saudara yang kasih Tuhan Kecurangan Penindasan Penipuan Segala sesuatu yang tidak benar Dan tidak adil Sesungguhnya adalah tindakan si jahat Musuh kita iblis Untuk mendatangkan Menghadirkan kegelapan Dunia ini penuh kecurangan Dan Dunia juga berusaha Agar anak-anak terang Yaitu Anda dan saya Supaya tidak bersinar lagi Meneraku Kita perlu beribadah kepada Tuhan Dan juga kita perlu Dan kita dibutuhkan Untuk menyinari Dunia sekitar kita Agar tidak dikuasai oleh kegelapan Kita perlu beribadah Perlu Kita perlu disinari oleh terang Kasih Tuhan Tapi kita juga perlu ingat Selesai ibadah di gereja Kita adalah utusan Tuhan Kita diutus Tuhan Untuk membawa terang Kepada dunia ini Kita adalah utusan Allah Untuk menghadirkan Kebaikan Allah bagi dunia ini Dengan berlaku adil Dan benar Kita dipanggil Untuk beribadah Dan kita juga diutus Untuk menghadirkan Kasih dan kebaikan Tuhan Kepada dunia ini Menyatakan Kasih dan kebaikan Kristus Kepada dunia ini Oleh karena itu Beribadah Dan berlaku adil Berlaku benarlah Supaya nama Tuhan Dipermuliakan Mari kita berdoa Ya Bapak yang Maha Kasih Dalam Kristus Yesus Tuhan Tentunlah kami Selalu dengan Terang firmanmu Agar kami Dimampukan Untuk selalu Berlaku benar Dan adil Menghadirkan Kebaikanmu Kepada dunia ini Sertai Bimbing Dan tolonglah kami Dalam sepanjang Aktivitas kami Di hari ini Dan biarlah Namamu Dipermuliakan Lewat pekerjaan kami Dalam Kristus Yesus Tuhan Amin Selamat beraktivitas Tuhan Yesus Merkati Shalom Sampai jumpa